Hai sahabat berbunik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Oke ini di sore hari ya sekitar jam 5 ya di sini ini kebetulan saya temukan sesuatu di sini ya jadi mungkin ini hanya sepele sebenarnya tapi mungkin ini nanti menjadi pengetahuan baru untuk kita semua ya yaitu terkait dengan proses semai khususnya yaitu selada selada bohemia tapi mungkin berlaku untuk selada yang lainnya nah pada proses semai ini saya menggunakan nft yang ada di sana yang sebelumnya sudah saya seri ya ke media apa semainnya itu nah ini adalah momen atau waktu yang tepat untuk memindah ke pembesaran ini yang apa ingin saya sampaikan ya ini saya temukan jadi mungkin nanti sampai terpenuh semua bisa mempertimbangkan untuk kedepannya ya Oke jadi saya memindahkan semain dari semain ini ada dua tahap ya yang pertama itu sekitar usia dua minggu dan yang lain itu lebih dari dua minggu jadi dua kali gitu saya pindahkan nah ternyata ada perbedaannya yang kemarin saya pindah yang yang pertama itu adalah seperti ini ini jadi ini ada batas ya nah ini ini adalah yang pertama jadi perkembangannya lebih cepat ya lebih cepat di sini daripada saya telat untuk memindahnya ya ini jadi bedanya ini kita lihat saja dari warnanya aja udah berbeda ya ya walaupun sepenuhnya ini di waktu di persemaian itu subur sekali ini subur sekali seger gitu dan kelihatan sehat-sehat saja Hai nah ini lebih dulu ternyata saya pindah disini itu perkembangan lebih cepat daripada yang masih di persemaian ini nah yang ingin saya tunjukkan itu bukan hanya sekedar perkembangannya itu ya perkembangan ini perbedaan ini ya tapi ya di sini yang saya ingin tekankan itu adalah pada Hai karakter tanamannya ini ya Hai ini coba perhatikan yang saya telat pindah tanam maaf yang setelah telat saya pindah-pindah ke pembasaran ya seperti ini Hai walaupun di sini akarnya itu sehat ya bisa kita lihat di sini putih kemudian juga cukup cukup lebat ya walaupun tidak lebat sekali karena memang agak telat pindahnya tapi ini batangnya ini yang menjadi masalah batang ini kalau kita telat memindahkan itu batangnya akan agak lebih tinggi sedikit ya agak panjang sedikit ya agak panjang sedikit ini tapi nanti pada saat kita teruskan ke pembasaran ini pengaruhnya sangat besar sekali pertumbuhannya ya pertumbuhan dari tanaman ini yang batangnya lebih panjang ini akan lebih kurang-kurang bagus ya karena ini nanti batang ini akan juga semakin memanjang gitu akan semakin memanjang karena dari dari persemayan itu sudah memanjang karakternya sehingga nanti kalau kita pindah di pembasaran dia juga ikut memanjang ya itu beda dengan yang ini coba salah satu saya ambil ya karena lebih banyak karena lebih banyak dia batangnya tetap pendek tetap pendek itu masih tetap pendek walaupun nanti kalau sudah sudah usia melewati usia panen juga akan tetap sama ya seperti yang disana itu ya juga akan memanjang gitu tapi pada usia sebelum usia panen ini masih tetap pendek gitu batangnya dan cukup menarik berbeda dengan yang telat pindah saya tanam seperti ini tadi ya seperti itu nah kemudian kalau bisa saya contohkan nanti adalah hasilnya itu sebentar ini nah seperti ini nanti seperti ini batangnya memanjang seperti ini nah seperti ini mau enggak menarik kan enggak menarik ya karena itu telat pindah itu seperti itu oke itu yang ingin saya sampaikan kemudian yang kedua kalau ini adalah bohemia kalau tanaman yang lain coba kita lihat ini ya ini untuk cair bira juga seperti itu ini batangnya agak pendek ya agak pendek tapi beda dengan yang ada di sana itu ya itu telat pindah tanam juga dan hasilnya seperti itu kemudian untuk yang yang seperti ini tadi yang telat pindah telat pindah tanam itu seperti ini sahabat drumoni kan kelihatan lagi kalau sudah semakin besar batangnya cukup tinggi ya batangnya cukup tinggi ya seperti inilah perbedaannya pada saat apa usia pindah tanamnya pindah tanam ke pembesarannya yang telat seperti itu walaupun disini ya juga ya masih bagus ya cuman batangnya kan bisa seperti itu menjadi tinggi seperti itu oke itu ya sahabat drumoni yang bisa saya sampaikan penemuan hak pada sore ini ini usiannya sama loh ya ini dengan ini semainya sama itu cuman pindah-pindah tanam aja hasilnya seperti itu apa telat pindah tanam hasilnya seperti itu jadi sahabat drumoni bisa mengambil pelajaran dari yang saya alamai ini untuk pindah tanam itu usahakan jangan sampai telat ya ya kalau misalkan sudah keluar daun-daun utama ya utama seperti ini dua gitu aja dan kelihatan batangnya itu sudah kuat ya batangnya artinya eh emm pengakarannya itu tidak gampang batangnya eh pak akar itu sudah mampu menumpang batang ya seperti itu langsung pindah tanam aja nggak apa-apa saya kira itu lebih lebih aman daripada kita menunggu agak besar kalau agak besar seperti ini ya ya oke terima kasih semoga ini ada manfaatnya ya jadi yang sepele ini mungkin bisa menjadi eh masukan bagi kita semua terkait dengan proses pindah tanam terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.